Eduh, ini orang niat banget mau hack with you tetangga Gak ada cara lah ini mah harus pake jurus andalan Pake Mikrotik, yaaah! Hidupin Mikrotik, colok lan selain ke ether1 Hidupin laptop, buka winbox Reset config, checklist no default config And do not pick up reset config Bakalan DC terus login lagi Ganti username password Mikrotik biar gak di-hack tetangga Ke sistem, user, klik tanda plus Name ini isi basing Group full, passwordnya jangan sampe lupa Apply, akun adminnya disable aja Kasih nama interface ke lo kiang Nah, topologinya kan ether1 buat internet masuk Ether sisanya kita gabungin Caranya ke bridge, klik plus, kasih nama bridge Terus ke port, klik plus, tambahin ether2-5 One-nya juga, apply Terus ke IP, DHCP client biar RB-nya dapet internet Klik tombol plus, interface-nya pilih ether1 dari sumber internet Apply Lanjut ke IP, DNS Server disini bisa diisi DNS Google 888 atau Clubfire 1111 Dan checklist allow remote request and apply Oke, lanjut ke IP Address, terus klik plus address-nya bebas Misalkan 10-20-21-24 Interface-nya pilih bridge yang dibuat tadi Lanjut ke IP, DHCP server Pilih DHCP setup Pilih bridge Next, 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 next aja terus Terus ke IP Firewall Nah, klik tanda plus Di general, chain-nya pilih SRC nut Out interface-nya pilih ether1 Terus ke action, pilih masquerade apply Dan oke Terakhir, nyeting hotspot-nya Ke IP Hotspot Hotspot setup Pilih bridge Terus next, next, next aja Terus DNS name-nya Terserah bebas Misalnya duitnya dari mana Ganti login peg-nya Pake nerecel biar keren Aktifin wilannya Ke wireless SSID-nya Kasih nama duitnya dari mana Dot com juga Selesai Nah, loh Nggak bakal bisa ngehack lagi tetangganya Kalau mau connect wifi Masukkan username password dulu Assalamualaikum Password TV-nya apa ya, mas? Assalamualaikum Assalamualaikum